Pada episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Oaken melakukan kekecauan di tengah kota Hingga akhirnya Pangeran Boci bersama pasukan Satria Dunia Bawah sudah tiba untuk menghentikannya Sementara itu terlihat Dorsey yang harus berjuang mati-matian Untuk menyelamatkan Ratu Heling yang diserang oleh monster-monster Miranjo Dorsey bahkan harus sampai kehilangan satu mata dan juga kakinya Namun hal itu malah membuat Dorsey semakin bersemangat Dia lalu bangkit dan mulai menghajar semua monster yang menyerang dirinya Dorsey juga sudah pasrah mati demi melindungi Ratu Heling Sedangkan Ratu Heling yang melihat itu pun hanya bisa menangis Dengan sekuat tenaga dia lalu berteriak meminta pertolongan kepada Raja Bos Raja Bos yang mendengar itu pun langsung melepaskan dirinya Dan juga menghancurkan jeruji besi penjara yang mengurungnya Namun di saat hendak keluar dari tempat itu Raja Bos seketika saja mengingat Miranjo Hal itu lantas membuat Raja Bos mengurungkan nianya untuk keluar dari tempat itu Sementara itu terlihat Dorsey yang masih terus berjuang Dengan sisa-sisa tenaganya Dorsey kemudian meminta Ratu Heling untuk segera lari dari tempat itu Namun Ratu Heling menolaknya Dia berencana menyembuhkan luka Dorsey dalam sekejap Tapi secara tak terduga Midsuma tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan langsung menyelamatkan Dorsey Setelah itu Midsuma lalu mengenalkan siapa dirinya kepada Ratu Heling Yaitu ular yang dulu pernah diselamatkan Ratu Heling dan juga Pangeran Bochi Midsuma kemudian meminta Ratu Heling untuk menyelamatkan Dorsey Dengan segala kekuatannya Ratu Heling kemudian coba menyembuhkan Dorsey Dia juga meminum semua ramuan untuk menambah kekuatannya Sembari mengingat bagaimana Dorsey yang sudah melindunginya sejak dulu Si Ratu Heling bahkan sampai menumbuhkan banyak bunga di sekitar Dorsey Dan akhirnya setelah beberapa saat Dorsey pun berhasil disembuhkan Namun Ratu Heling tak menyadari jika Gigan sudah bersiap hendak menyerangnya Beruntungnya ular-ular Midsuma langsung menyelamatkan mereka berdua Setelah itu Midsuma lantas coba melawan Gigan Namun apadaya serangannya tak berarti sama sekali Setelah itu dia lalu hendak menghabisi Midsuma Namun secara tak terduga Gigan tiba-tiba saja terjatuh tak sedarkan diri Di saat yang bersamaan Pangeran Bochi dan Kage pun muncul di tempat itu Di saat melihat keadaan Midsuma Pangeran Bochi pun sangat bersedih Dia lalu meminta Sang Ratu untuk segera menyelamatkan Midsuma Namun sayangnya Ratu Heling tak bisa lagi melakukannya Hal itu dikarenakan dirinya sudah kehabisan ramuan dan membuat kekuatannya tak bisa keluar lagi Mendengar itu Midsuma lalu meminta Pangeran Bochi agar jangan menangis lagi Dia juga mengatakan sangat senang sudah bisa bertemu lagi dengan Pangeran Bochi Sementara itu Kage tiba-tiba mengeluarkan banyak ramuan yang sudah disimpannya Dan langsung memberikannya kepada Ratu Heling Setelah meminum ramuan itu Ratu Heling lantas coba menyelamatkan Midsuma Namun tanpa mereka sadari Gigan sudah terbangun dan hendak kembali menyerang mereka dari belakang Melihat itu Kage langsung mengembalikan pedang kepada Pangeran Bochi Dengan cepat Pangeran Bochi pun langsung menghadang Gigan Sesaat kita lalu dibawa flashback ke beberapa waktu sebelumnya Yang mana pada waktu itu Pangeran Despa meminta Pangeran Bochi untuk menghancurkan sebongkah berlian Tapi Pangeran Bochi tak yakin jika dia bisa menghancurkannya Mendengar itu Pangeran Despa langsung menjatuhkan berlian itu Dan langsung membuatnya hancur dengan sangat mudah Pangeran Despa berkata jika yang dia lakukan bukanlah sebuah kebetulan Dia pun lanjut menjelaskan Jika setiap benda terdiri dari sekumpulan jat-jat yang sangat kecil Yang mana jat-jat itu saling bergandengan dan menciptakan sebuah benda yang besar Dan jika bendanya semakin kuat maka semakin kuat juga persatuan mereka Kendai itu demikian ada juga jat-jat yang kurang bersatu Yang mana pada bagian itu akan menjadi sangat rapuh Bahkan hanya dengan guncangan yang sangat kecil Benda itu bisa langsung dihancurkan atau juga ditembus Setelah itu Pangeran Despa meminta Pangeran Bochi untuk menggenggam kedua tangannya Dia lalu menunjukkan perasaan yang dilihatnya kepada Pangeran Bochi Beberapa saat kemudian Gigan langsung menyerang Pangeran Bochi menggunakan palunya Namun hanya dengan sekali gerakan dan sedikit tusukan Pangeran Bochi dengan mudahnya menghancurkan palu milik Gigan Yang mana hal itu sangat mengejutkan Gigan dan juga Ratu Hailing Tak berhenti sampai disitu Gigan lagi-lagi hendak menyerang Pangeran Bochi Namun hanya dengan sedikit tusukan pada kakinya Pangeran Bochi pun langsung membuat Gigan jatuh tak sedarkan diri Ratu Hailing yang melihat itu pun sungguh tak bisa berkata apa-apa Dia pun kembali teringat dengan kejadian beberapa tahun sebelumnya Yang mana pada waktu itu di kota sedang terjadi kebakaran Ratu Hailing melihat bagaimana Pangeran Bochi dengan penuh semangat ikut membantu memadamkan api Walau hanya dengan secangkir air yang sanggup dibawanya Namun berbeda dengan Pangeran Daida Yang sanggup membawa air jauh lebih banyak darinya Pangeran Daida kemudian meminta Pangeran Bochi agar tidak ikut campur Dan mengatakan jika sang kakaknya akan menghambat pekerjaan mereka Sesaat berselang Rajbos kemudian datang membawa air yang sangat banyak Dan langsung memadamkan api itu hanya dengan sekali siraman Atas hal itu Pangeran Bochi pun hanya bisa termenung Mengingat semua itu Ratu Hailing pun hanya bisa menangis Pangeran Bochi yang dulu lemah kini sudah menjadi kuat dan bahkan menjadi penyelamatnya Sementara itu Kage langsung mengikat gigan yang sudah dikalahkan Sedangkan Pangeran Bochi yang melihat Mitsuma baik-baik saja pun sangat bahagia Dia langsung memeluk Ratu Hailing dan sangat berterima kasih Mitsuma berkata jika Pangeran Bochi bisa menjadi seperti itu juga berkat Ratu Hailing Yang selalu memeluknya dan selalu ada bagi Pangeran Bochi Sementara Dorsey sendiri melihat ada sosok Ratu Sina di dalam Ratu Hailing Setelah itu Ratu Hailing kemudian menanyakan siapa Kage yang sebenarnya Kage lantas menjawab jika dia adalah teman baik Pangeran Bochi Namun Ratu Hailing tak peduli dan berkata bahwa dia merasakan ada hawa jahat pada Kage Hal itu lantas membuat Kage sangat kesal dan berkata jika Ratu Hailing adalah orang yang sangat bodoh Mendengar itu juga membuat Ratu Hailing sangat marah Dia lalu memerintahkan Dorsey untuk segera menghukum Kage Beruntungnya Mitsuma langsung menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Kage kepada Pangeran Bochi Dia memberitahukan jika Kage sudah berulang kali menyelamatkan Pangeran Bochi Selain itu Kage juga sudah menjadi seorang penuntun bagi Pangeran Bochi menuju jalan yang benar Mendengar semua itu lantas membuat Ratu Hailing menjadi sangat malu Dia kemudian memerintahkan Dorsey untuk meminta maaf mewakili dirinya Namun dengan rendah hati Kage juga mengaku salah Dia berkata jika orang-orang sudah sepantasnya curiga kepadanya Atas apa yang sudah dilakukannya di masa lalu Mendengar semua itu akhirnya membuat hati Ratu Hailing luluh Dia pun langsung meminta maaf sendiri kepada Kage Sementara itu terlihat Pangeran Bochi yang masih bersedih Melihat monster-monster yang sudah dikalahkan oleh Mitsuma sebelumnya Sadar akan hal itu Ratu Hailing pun langsung menyembuhkan mereka satu persatu Setelah itu mereka pun akhirnya tersadar Jika para monster-monster itu ternyata sudah dikendalikan sebelumnya Sesaat berselang Gigan tiba-tiba terbangun Namun dia sangat ketakutan di saat melihat Pangeran Bochi Dan secara tiba-tiba Gigan pun langsung berlutut di hadapan Pangeran Bochi Kage memberitahukan jika saat ini Gigan sudah mengakui kekuatan Pangeran Bochi Sementara itu Ratu Hailing malah menjadi sangat bingung Bagaimana bisa Pangeran Bochi mengerti apa yang dikatakan Kage tanpa bahasa isyarat Kage lalu memberitahukan Jika Pangeran Bochi sebenarnya mengerti setiap ucapan dengan hanya membaca gerak bibir Setelah itu Ratu Hailing kemudian meminta Pangeran Bochi untuk menerima pengakuan dan sumpah setiap Gigan Kage juga menjelaskan kepada Gigan jika kini Pangeran Bochi akan menjadi tuannya Namun Pangeran Bochi merasa lebih nyaman jika Gigan menjadi temannya Hal itu pun langsung ditentang oleh Ratu Hailing Dia berkata jika Pangeran Bochi bukanlah orang biasa Melainkan orang penting dan juga anggota kerajaan Karena itulah Pangeran Bochi harus mengagungkan dirinya Mendengar itu Kage pun tersadar akan mimpi Pangeran Bochi yang ingin menjadi raja Dia juga berpikir jika Pangeran Bochi tak bisa memperlakukan semua orang menjadi temannya Atas hal itu Kage akhirnya memutuskan Kalau Gigan akan menjadi penggawa yang selalu melindungi Pangeran Bochi Sedangkan Kage sendiri yang akan menjadi temannya Di tempat lain terlihat Raja Desa bersama pasukannya Yang sudah berhasil menemukan gerbang masuk dunia bawah Sementara itu terlihat Sang Kapten pasukan Satria dunia bawah Yang harus berjuang habis-habisan menghadapi Oken Sementara itu Pangeran Despa hanya menyaksikan mereka bertarung dari kejauhan Sesaat kemudian Sang Kapten berhasil memotong tangan Oken Namun secara mengejutkan Oken bisa menyambung kembali tangannya Dan secara tiba-tiba sebuah petir langsung menyembar Oken Sampai membuatnya jatuh terkapar Sang Kapten lantas berpikir jika itu adalah petir Raja Desa Sementara itu Pangeran Despa dengan cepat mengikat Oken dengan jurus ikatan Despa miliknya Sedangkan Hakuo langsung menghancurkan pedang milik Oken Sang Kapten pun sangat tak menyangka apa yang terjadi dengan Oken Yang mana dulu dia mengenal Oken adalah orang yang tangguh dan juga sangat baik Bahkan Oken juga lah yang sudah membentuk pasukan Satria dunia bawah Pangeran Despa lalu menjelaskan jika semua itu karena efek negatif keabadian milik Oken Pangeran Despa juga menjelaskan jika makhluk abadi akan kehilangan jiwanya Seperti Oken yang juga sudah kehilangan jati dirinya Dan kini dia bahkan sudah bukan manusia lagi Walau begitu Pangeran Despa berkata Jika mereka tak bisa mengabaikan Oken begitu saja Dan kini dia Terima kasih.